Seorang calon legislatif DPR RI asal Jepara, Jawa Tengah viral setelah melakukan kampanye dengan cara unik, bukannya menampilkan wajah asli, calon legislatif tersebut justru memajang foto di Baliho dengan sosok ultraman toko superhero dalam film layar kaca yang tenar di era tahun 90-an. Dalam unggahan di media sosial, calon asal Jepara ini terlihat membagikan kaos ke pengguna jalan. Jamaluddin Malik juga menggerakkan tim kampanye untuk memakai kostum ultraman. Tidak hanya berbagi kaos, Baliho yang digunakan dalam kampanye juga tidak menampilkan wajah asli namun foto sosok ultraman. Kita ingin berkreativitas, karena kita ingin dikenal dan kita ingin nama kita benar-benar menjadi nama yang diingat oleh masyarakat. Bagi Jamaluddin Malik, sosok ultraman menjadi film favorit di masa kecilnya era tahun 90-an. Menurutnya, para penggemar ultraman di eranya dipastikan telah memiliki hak pilih dalam pemilu dan akan kembali mengingat toko tersebut. Membuat politik ini mempunyai warna yang tidak menjenuhkan, menjadi mengembirakan, menjadi asik. Ini dengan maskot Ultraman ini. Jamaluddin Malik menjadikan toko film Ultraman sebagai maskot merupakan bagian dari strategi kampanye agar namanya mudah dikenal masyarakat. Dirinya juga menginginkan politik kali ini penuh warna, sehingga tidak menjenuhkan namun mengembirakan. Dari Jepara, Jawa Barat, Kalimah Nunggal, TV One mengabarkan. Jepara, Jawa Barat, Kalimah Nunggal, TV One mengabarkan.